Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surabaru, Kelurahan Cupak Tangga, Kejematan Pauh, Kota Padang, mulai berhari raya Idul Fitri hari ini, Senin 8 April 2024. Solat Idul Fitri berjemaah dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh seorang Imam Ibrahim. Solat berjemaah dilaksanakan setelah khatib pimpinan jemaah Tarekat Naksabandiyah di Surabaru, Zahar, menyampaikan khutbah Idul Fitri. Para jemaah tampak kusyuk mengikuti solat dua rakaat dengan tujuh kali takbir pada setiap rakaat solat. Jemaah laki-laki tampak dua saf, begitu juga dengan jemaah perempuan. Usai solat, para jemaah melantunkan takbir bersama-sama. Diketahui jemaah Tarekat Naksabandiyah ini melaksanakan berhari raya lebih cepat dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia akan menetapkan jadwal Lebaran Idul Fitri 2024 setelah digelar sidang isbat pada selasa 9 April. Zahar mengatakan jemaah Tarekat Naksabandiyah melaksanakan solat setelah berpuasa selama 30 hari penuh. Mereka telah mulai berpuasa sejak Sabtu 9 Maret 2024. Zahar menyampaikan penentuan solat Idul Fitri ini sudah dilakukan sejak sebelum Ramadan melalui empat cara yakni berdasarkan dalil menengok jumlah hari pada bulan Syakban. Selanjutnya melihat info alam misalnya dengan melihat tanggal dan jam berapa gelombang naik. Serta berdasarkan ijemaah guru-guru Tarekat Naksabandiyah se-Sumatra Barat. Menentukannya melalui Sabtu dan Ruhya. Dalil dari Ijitimak. Ada Ijitimak juga sebenarnya Pak? Itu dari mana setiap yang hadir Pak? Apa? Yang ikut Ijitimak dari mana saja Pak? Dari Rajab Kasaban. Itu bisa dijelaskan secara penghitungannya Pak? Secara penghitungannya. Mulai dihisap. Kurang yakin dihisap cari dengan tempat iya. Kurang yakin cari dalil. Kurang yakin cari kias. Kias itu arti balam. Seperti apa Pak? Balamnya kalau di daratku, kita butang-butangin mak. Kiro-kiro setengah lima persiap. Kalau menjalannya kias di pantai. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.